Dulu bicara KPK Johan Budi memastikan, meskipun audit BPK di sebut-sebut mendapatkan intervensi, pendidikan maupun pendidikan KPK tidak akan terpengaruh. Bagi KPK, hasil audit BPK akan menjadi data tambahan. KPK sendiri terus mengelisik dugaan korupsi proyek sekilai 2,5 triliun rupiah dengan memeriksa salah satu staff ketua mempunyai demokrat Anasi Urban Ingrum bernama Rahmat. Rahmat diperiksa untuk melacak aliran dana dari proyek Anggalang maupun praktek suap. KPK juga menjatuhkan pemeriksaan 3 orang saksi dari PT Adikarya dan pihak swasta sebagai saksi bagi Kepala Biro Perencanaan Kemenpora, Dedy Kusminat, satu-satu orang yang sudah jadi tersangka dalam kursi.